Sampurah sun sahabat EXP kembali lagi nih di segmen 7 destinasi paling populer Nah kali ini Bromin akan bahas tentang air terjun atau lebih terkenalnya dengan sebutan curug Curug-curug di Purwakarta menjadi tempat menarik untuk sahabat EXP kunjungi Ketika bosan dan juga penat dengan beban pekerjaan dan suasana perkotaan Alamnya yang indah dengan panorama alam hijau ditemani dengan air terjun kece Akan merepres pikiran dan juga mendamaikan jiwa sahabat EXP Inilah rekomendasi wisata air terjun curug terbaik di Purwakarta, Jawa Barat Objek wisata alam yang indah, eksotis dan paling kits yang patut sahabat EXP kunjungi saat liburan Dan disini Bromin mau kasih tau nih 7 rekomendasi curug paling populer di Purwakarta menurut EXP Channel Eits tapi sebelum Bromin review lebih lanjut Sob atuh, bagi yang belum like, like dulu dan yang belum subscribe, subscribe dulu Udah Ini dia 7 lokasi curug paling populer di Purwakarta Nomor 7 Untuk curug satu ini lokasinya berdekatan dengan curug Cijalu bahkan masih berada di kawasan yang sama Keindahan curug putri yang paling dikenal adalah adanya batu hitam yang berbentuk seperti fondasi bagi air yang mengalir Untuk susunan batu hitam ini memang begitu menarik perhatian karena keindahan yang dimilikinya Untuk suasana yang ada di curug ini juga begitu asri sehingga akan membuat sahabat EXP betah berlama-lama di curug ini Nah dahulunya di lokasi curug ini ada satu air terjun yang dikenal masyarakat sebagai curug kembar Tetapi salah satu curug mengalami penurunan debit air sehingga hanya tinggal satu curug ini saja Untuk ketinggian curug putri mencapai 30 meter dengan tebing batu setiap sisinya Babatuan yang terbentuk pada tebing ini juga berbentuk semacam alami Ditambah udaranya yang sejuk dengan air yang gernih membuat curug ini wajib untuk sahabat EXP dikunjungi Nah untuk lokasi curug putri ini berada di desa Pusaka Mulya Kecamatan Kiara Pedas Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Curug Ponggang Kiara Pedas Untuk curug satu ini membuat sahabat EXP terpesona dengan keindahannya Berbagai pepohonan yang berjejer seakan membentuk benteng alam Tebing-tebing kokoh semakin menambah daftar dari curug ponggang satu ini Mungkin kalau sahabat EXP yang pernah mendengar Taman Eden Maka gambaran itulah yang akan sahabat EXP lihat di curug ini Alirannya yang terkadang deras ini didapatkan dari sungai Cilamaya Memang sebagai hulunya Untuk curug ini sahabat EXP cukup membayar seikhlasnya saja Sebagai dana untuk kebersihan Air terjun ini juga dikenal memiliki air yang sangat dingin Untuk curug satu ini namanya juga semakin terkenal dengan hadirnya foto-foto di sosial media Untuk itu sahabat EXP menginjakkan kaki di curug ponggang Sahabat EXP tidak akan pernah kecewa Udara yang sejuk juga akan membuat sahabat EXP tidak mau pulang Begitu juga dengan alam sekitarnya yang masih terjaga keasriannya Pastinya sangat cocok untuk melepas penat Dikutip dari website diketahui bahwa curug ini pernah berjaya selama 3 tahun Tepatnya pada tahun 2002 sampai 2005 Di masa kejayaannya tempat ini diandalkan menjadi salah satu sumber penghidupan penduduk desa ponggang Dulu sempat ada tembok sepanjang 600 meter dan ada fasilitas tempat parkir Nah seperti itu sahabat EXP Sedangkan untuk lokasinya berada di Sukajaya Kecamatan Kiarapedas Kabupaten Purwakarta Nomor 5. Curug Suhada Curug ini sering dikatakan sebagai curug paling besar di Kabupaten Purwakarta Tepatnya di desa Sinanglayak Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Curug ini juga memiliki ketinggian sekitar 7 meter Dengan kelilingnya kawasan yang masih terjaga keasriannya sahabat EXP Pebatuan yang menawan ditambah dengan udara yang sejuk dan juga menyegarkan Selain menikmati sejuta pemandangan curug yang menawan Di lokasi curug juga menyediakan fasilitas-fasilitas berkema Adventure sekitaran curug Sedangkan kedalaman untuk curug ini 2,5 meter Trek ke curugnya juga masih alami sahabat EXP Dan juga mudah untuk dijangkau Jadi kalau sahabat EXP kesini bisa merasakan bahagia Melihat kebahagiaan dari senyuman-senyuman anak yang berenang Gimana dengan curug yang satu ini? Berus di kolom komentar ya Nomor keempat Curug Cilamaya Nah menurut Bromin Kalau sahabat EXP ingin menikmati curug indah lengkap dengan hutan pinusnya Maka curug Cimalaya bisa menjadi pilihan Terletak di kaki gunung burang-rang Membuat keindahan yang dimilikinya benar-benar tidak bisa diragukan Nah sahabat EXP juga akan merasakan udara yang segar Dengan infrastruktur yang sudah memadai Mengunjungi air terjun ini juga sangat mudah Karena tersedia petunjuk dengan jalan mulus yang bisa dilalui Dan di sepanjang perjalanan menuju ke sini Melewati pesawahan juga Tetapi sahabat EXP harus hati-hati Dikarenakan jalannya cukup licit Nah sahabat EXP juga bisa membuka tenda atau nge-camp Di hutan yang ada di curug Cilamaya ini Untuk ke area ini masih masuk mobil juga sahabat EXP Sedangkan untuk lokasinya berada di Bresa Pusaka Mulia Kecamatan Kiara Pedas Kabupaten Purwakarta Nomor 3. Curug Ciseo Curug Ciseo ini sangat cocok untuk sahabat EXP Yang memiliki hobi menjelajah Untuk curug satu ini masih terbilang baru Dan berada di kawasan gunung burang-rang Karena belum banyak yang mengetahuinya sahabat EXP Akan mendapatkan alam yang masih terjaga banget Banget, banget, dan banget Nah memang untuk mencapai curug ini Sahabat EXP harus menembus 1 km Dengan berjalan kaki Jalanan untuk menuju air terjun juga terbilang menantang Jadi harus tetap fokus ketika melangkahkan kaki Karena medannya cukup licin Curug Ciseo ini yang berada di dalam hutan Tentunya masih minim fasilitasnya Sehingga alangkah baiknya sahabat EXP membawa bekal Karena akan sulit menemukan penjual makanan yang ada di area ini Curug ini mempunyai ketinggian kurang lebih 30 meter Termasuk curug yang tinggi ya sahabat EXP Di sekeliling curug ini masih alami Karena dikelilingi hutan dan juga pepohonan rindang Nah untuk lokasinya Curug ini berada di desa Cihanjawar Kecamatan Bojong, Kabupaten, Purwakarta Nomor 2, Curug Tilu Untuk curug satu ini juga Tidak kalah terkenal dengan curug yang lainnya Air terjun yang membentuk undakan Dengan 3 tingkatan ini Akan menawarkan keindahan yang tidak bisa dilewankan Nah sahabat EXP Akan disuguhkan air terjun Di balik teping kokoh dengan alam yang begitu megah Sahabat EXP juga bisa berenang-renang di area ini Menikmati pesona alam yang ditawarkan oleh Curug Tilu Sahabat EXP tidak akan kehilangan banyak biaya Karena sajian wisata ramah kantong yang ada di Purwakarta ini Sedangkan untuk jam bukanya Wisata alam Curug Tilu Purwakarta buka setiap hari Dengan jam buka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Sehingga sahabat EXP bisa menikmati keindahan Yang ditawarkan oleh Curug Tilu Purwakarta Dengan sensasi liburan yang tak terlupakan Uniknya air terjun ini memiliki warna hijau alami Hal itulah yang menjadi ciri khas dari Curug Tilu ini Nah Curug ini lokasinya tersembunyi Di dalam hutan dan juga memperlakukan perjalanan yang cukup lama Untuk sampai di kawasan wisata tersebut Tetapi tetap banyak wisatawan kok yang datang Dan juga penasaran akan air terjun yang unik satu ini Nah sahabat EXP untuk penamaan Curug Tilu tersendiri Berasal dari bentuk yang dimiliki 3 undakan Tilu berarti 3 yang diambil dari bahasa Sunda Sedangkan untuk lokasi Curug ini Berada di desa Ciririp Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta Nah selanjutnya yang terakhir Nomor 1, Curug Cipurut Ini dia Curug terakhir yang Bromin akan bahas Banyak yang mengatakan jika Curug satu ini Masih menjadi Curug tercantik dan juga paling indah Untuk mengunjungi Curug satu ini Sahabat EXP gak akan menyesal deh Bahkan kayaknya bakal kembali lagi kesini Curug Cipurut memiliki ketinggian sekitar 25 meter Dengan air jernih yang terlihat begitu menyegarkan Ditambah dengan hijaunya pepohonan Membuat Curug ini semakin cantik Di Curug Cipurut, Sahabat EXP akan menemukan hutan pinus Yang juga bisa dijadikan sebagai spot foto yang instagramable Sahabat EXP juga tidak boleh melewatkan mengambil gambar Dengan Curug sebagai latar belakangnya Tentunya sahabat EXP bisa perosotan di bebatuan yang alami Destinasi wisata alam Curug Cipurut Bisa sahabat EXP kunjungi menggunakan kendaraan Untuk lokasinya sendiri mudah diakses Karena menjadi salah satu destinasi wisata populer yang ada di Purwakarta Untuk alamatnya sendiri, Curug Cipurut berada di Desa Babakan Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Untuk jam operasional, Curug Cipurut ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Jadi, sahabat EXP bisa berpuas diri menikmati keindahan Dan juga pesona wisata yang disajikan Curug Cipurut Selain itu, untuk keindahan yang disajikan oleh Curug Cipurut juga recommended Untuk berburu fotografi Untuk sudut-sudut Curug Cipurut juga cocok untuk sahabat EXP Jadikan settingan fotogenik Aktivitas bermandi-mandi juga recommended Untuk menikmati ketika berkunjung ke Curug Cipurut Nah, itu dia sahabat EXP 7 destinasi curug paling favorit yang ada di Purwakarta Untuk info dan video lebih lengkapnya atau fullnya Bisa sahabat EXP Klik di link deskripsi box ya sahabat EXP Dan untuk informasi yang Bromin seri ini mengenai harga sewaktu-waktu bisa berubah ya Semoga tayangan video yang Bromin seri ini bisa menjadi referensi bagi sahabat EXP Yang bingung mencari lokasi Curug yang recommended di Purwakarta Nah, sebelum Bromin pamit Kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Bromin bahas di segmen 7 wisata paling-paling Langsung tulis di kolom komentar ya Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Bromin bersama di channel EXP akan meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara Dan akan upload setiap harinya loh See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax